Jadi tadi airnya pas 120 ml Kamu lihat kucingku enggak? Kucingku bingung ngelihatan aku Sem? Semmi? Dia dari tadi pagi Semmi, dia dari tadi pagi disini terus Aku belum kasih makanan, makanya dia belum keluar dari rumah Semmi apa? Ya ampun, kamu tuh mainnya dimana? Kok kotornya minta ampun? Kayak gitu, Semmi Mbak jalan ke taluan Duduk sana, sit down Sit down right there Kotor banget dia Buenas dias, Buenas Esa familia Walton, tiang Jogja Still in Nicaragua Anakku in Nicaragua Selamat malam Indonesia, apa kabar ya? Aku harap pokoknya semua itu yang di Indonesia Sehat, sehat selalu Dan pokoknya harus semangat ya Seperti kita ini Dengan cuaca yang ekstrim kayak gini dong In Nicaragua, kita juga Masih harus semangat Ini aku sedang menahan sakit hidungku Ini sepertinya aku mau keluar jerawat satu Aku setubuh kok masih ada jerawat ya sayang ya Hari ini sudah akan menjelang siang dan Kalian harus temani aku masak Nah yuk kita itu mau masak Copsu sama telur dadar ala Indonesia Nah, soalnya kalau pure cuma apa Copsu itu anak itu tidak terlalu suka Baik itu yuk Jadinya Yoway Tidak usah pakai lama Aku sudah siapin Ini sudah sebagian aku iris Ya, ini Aku tadi baru tempetin tetanggaku Aku belanja Semua bahan kok mahal Aku biasanya beli Semua itu satu kilo Sekarang aku tidak pernah beli satu kilo Cuma setengah kilo Setengah kilo Semuanya mahal Ya, begitu lah Kasian juga yuk Makanya ya Dukung kita Deni Karagua ya Supaya nanti Kalau channel ini berkembang itu Kita bisa berbagi makanan gratis Buat temen-temennya Anakku ya Yang di luar sana ya Yang Yang kira-kira Memang dia itu Memerlukan bantuan Nanti kita bisa bagi makanannya ya Dan semoga kita bisa melakukannya Setiap hari Yoway Tidak usah pakai lama yuk Sebelum nanti hujan badai datang lagi Kita langsung masak yuk Pokoknya Jangan kemana-mana Ikuti aku sama Anak Beto Dimana dek? Di Nicaragua Of course yuk Yoway Kita masak sekarang Tetap disini ya Disini nih ya Stay tune disini Pokoknya ikuti kita Iki Aku sekarang Kau sayang Aku lagi Masak yuk Aku lagi Kok lagi masak ya Emang aku tuh lagi masak Gitu yuk Hari ini menunya telur dadar Tau sayang Sama Capsu Ya kita masaknya Nasi Nasi putih Plain aja yuk Alah ini Nasi putih Nasi putih Aku lagi masak Udah hampir mateng Aku cek dulu yuk Wah Udah sayang Tunggu Kalau masak itu Tunggu pen yang kering Baru nih Anginnya hujan Kenceng banget yuk Aku kasih lihat yuk Di belakang rumah Tuh gelap Tentu Aku kasih lihat yuk Tuh Yuk tau sayang Di belakang rumah Wih Sekoyak Menunggu Ini udah mulai Ini udah gelap Banget sayang Tuh Ini juga Segini Mahal sayang Iki mahal Terus ini loh sayang Cik namanya Coksu Ini Coksu Yowes Sekarang kita masak Kita masukin langsung Eh minyaknya ya Ojonali sayang Minyaknya Pakai minyak baru Yuk kira-kira Berapa itu minyaknya ya Empat sendok makan lah Itu kira-kira Empat sendok makan ya Semua ini sayang Kita masukin Ke pennya Tapi ini yuk Bawang dulu yuk Gue buang buang Busek Biar enak Kita masukin yuk Kalau masak itu Kalau masak itu Memang enaknya Pakai mentega Sayang Kalian Kalian makan malam Pakai apa sayang Sekarang Sekarang di Indonesia Itu paling Yuk Berapa sayang Sekarang disini Jam sebelah Oh di Indonesia Gue jam rolas Gini yuk Oke Sudah cukup Setengah sendok makan Kita pakai mentega Setengah sendok makan aja Sayangnya apa Kucingku Kucingku mau keluar Soalnya kenapa aku tadi pakai irisan tomat Sayangnya apa Tunggu Aku pakai irisan tomat Soalnya kalau pakai tomat yang asli Kan biasanya pakai pasta tomat kan Aku Nah kalau pakai tomat asli Ditambah tomat asli Luasannya Tunggu enak sayang Tumis-tumis sampai bau bawang Ini sedap Oke Oke Sampir sayang Come Sam Come here I will give you food I have food for you Jadi kucingnya keren Isolnya kan gue besok Inggris Kalau besok Spanyol Sammy come Come I will give you food Come I have food for you I have food for you Oke Wait just second Tau eh bahan enak sayang Jangan sampai kering Hanya setengah kering aja Habis itu langsung Kita tambah air Sekitar berapa militer Biar aku cek dulu Kita tambah sekitar Kalau enggak 100 mili 150 mili Tergantung copsu Yang mau kamu Masak sayang Airnya 120 mililiter Aja yuk Kalau udah kayak gini Langsung kita tambah Perbunguannya sayang Saus kuning sedikit banget ya Soalnya kalau masak capsu itu Bukan pakai saus kuning Pakainya cuma pasta tomate Sama Yang lain itu masako Terus kita tambah Black pepper yuk Garam Kalau pengen manis Sedikit manis Ditambah bulat Tapi kalau kita Memang enggak pakai manis Perbunguannya itu Di sekitar-sekitar Menuhai sayang yuk Sekarang kita Kita langsung Tambahkan perbunguannya Oke Terus sayang Garam masako black pepper Aku enggak pakai garam yuk Kita tambah masako dulu Semi tunggu Yuk I will give you food you know Black pepper sayang Lalu garamnya sedikit Buru hangat sayang Dikit aja Dicupit aja Dan jangan lupa Saus kuning sama Saus kuning sedikit Sama pasta tomat Jangan lupa yuk Are you looking for netan ya? Skin walker ini Kucingku ini ya Tahu enggak sayang Skin walker itu Hantunya Amerika Hantu orang Amerika Oke kita tambah Saus kuning dikit yuk Netanya Dek Ya It looks like Shami talking Kayak Shami bicara Skin walker Skin walker Nih sayang Jangan lupa ini Ini harus Pasta tomat Kita aduk-aduk Kita diemin agak kental dikit Baru kita masukin The chop Itu kak Ini Ini sambil kita Nunggu ya sayang Yuk Biar agak kental Jolali di Ijib sayang Aku udah siapin Dua telur Aku mau bikin Telur dadar Ala Indonesia Wow Wow Netanya suka banget Anak Wetok seneng banget Telur dadar Ala Indonesia Udah poin nak Langsung toh Kita keturin apinya Kita masukin chopsunnya Yuk Kita pake semua Ini kira-kira itu bikinnya Dari apa ya sayang Pak Ijib sayang Hmm Chopsun itu ternyata bikin Sekolah tepung sayang Tepung terigu Nah Tepung terigu sayang Ini mau tak ikir kok rasanya kok mana Jadi dia Yuk dari tepung terigu Tepung terigu sayang Tuh Hmm Campur pelan-pelan sayang A few moments later Kalau anak Wetok itu gak begitu suka Masakan ini Tapi aku suka Mas Kujo suka Jadinya tau sayang Cara mengakali Anak Wetok itu Kita harus bikin telur dadar Ala ibu-ibu Indonesia Dan aku itu Selalu ngajarin anak Wetok itu Untuk Harus Makan semua makanan Yang Bisa kita masak Di Nikalagoa Aku selalu Masih tau anak Wetok Kayak gitu Tapi untungnya dia itu Suka Ikan itu Ikan bergus banget ya Kita diemin bentar itu Capsu ini sayang Karena aku mau ngecek Aku mau ngecek Aku mau ngecek Nung Nasiku Jadi Sebelum dihematikan tau sayang Masih ini karena Kalian balik-balik Bentar Kalau udah di bawah Diamin Nah ini Masih agak Kentel ya Kita diamin Dikit lagi Kita kembali ke Capsu Capsu ini itu Sehat Karena apa Kenapa aku kasih anak Wetok Soalnya aku rasa Dia tidak memakai Bahan apapun ya Jadi bahannya itu Aku rasa mungkin Garam sama Tepung terigu Udah Dikasih air Campur-campur Dan mungkin Ini mungkin Pakai alat ya Cara bikinnya Kayak gini Menak Kenan sayang Sekarang Kita mau Icep Maning Ya sayang Pas Nah ini tuh Cantik banget tuh sayang Ini sehat Ini gak apa-apa Karena ini tanpa Bahan pengawet ya Ini Buatan rumah ya Tuh Ini kalau di Indonesia Ada juga enak ini ya Ini enak banget sayang Nah ini Baru aja jadi Dan sekarang Mau aku simpan Di dalam Stove Oke Kita menggoreng Telor dadar Ala Indonesia Sekarang ini Sekarang ini Hampir aja Eh baru aja Matang tuh sayang Coconya aku simpan Nah Untuk telor dadanya tuh sayang Oh Panas Bis panas sayang Bumbunya aku cuma Masak kok aja Udah itu aja sayang Langsung kita aduk Ini anak kuduk Suka banget Aku pakai dua telor aja Harus mirip sayang Apapun mahal Ngeri sayang Terus panas sayang Masukin ya Masukkan sampai Tetes darah Kehabisan Aku itu Biasanya beli telor itu Satu Apapun mahal Satu rak Isinya berapa ya 25 Kalau enggak salah ya Itu biasanya Harganya 160 kurduba Sekarang harganya Jadi 190 kurduba Ya Padahal aku Biasanya Aku selalu Ngetok Karena di rumah ini Telor itu Hampir setiap saat Ayo Makan telor Itu Bergisti Sehari Satu Harus makan Biasa Cara menggulungnya Ayo Cara menggulung Apa Telor dadar Indonesia Ngomong Jok Wajib Dan ini Yang terakhir Sayang Swambel Seperti biasa Hanya ini Resep Yang selalu Aku bikin Karena Aku pegang Pakai ini Ya sayang Aku pegang Pakai Sendok ini Ya Ini Ini mungkin Kalau di Amerika Serikat Itu seperti Apa namanya Ya Red Ripper Red Ripper Apa Aku lupa Apa nama Itunya Nama Apa Cabai yang Super panas Itu Nah Ini Sepertinya Mereka Itu Masih keluarga Sama Ini Ya Aku Kenapa Hari ini Aku Nggak Pakai Halapinyo Mahal Sayang Halapinyo Cabai ini Lebih murah Terus Ini Aku Tambah Pakai Irisan Aku Pakai Satu Sepalo Setengah Satu Setengah Tomat Sayang Ini Orang Di Jampur Nganggu Tomat Orang Kuat Lalu Aku Pakai Tiga Sium Empat Sium Bawang Putih Sip Ini Mas Selesai Kalian Sayang Pokoknya Harus Semangat Apapun Yang Dikasih Tuhan Hari ini Makanan Bisa Kita Makan Yowes Disyukuri Karena Di luar sana Itu Banyak Banget Orang Yang Lebih Tidak Punya Dari Kita Contohnya Aja Anak Anak Di Nicaragua Yang Tidak Seberuntung Sama Anak Anak Indonesia Nah Ini Salah Satu Anak Indonesia Aku Rasa Anak Wito Ini Satu Satunya Anak Dari Indonesia Yang Ada Di Kota Brookfield Aku Rasa Ya Kalau Di Kota Lain Ibu Kota Emang Ada Ya Jadi Seperti Ini Kehidupan Kita Keluarga Wotan Itu Sederhana Banget Ya Karena Pak Su Itu Mas Bucu Belasar Dari Keluarga Yang Tidak Mampu Tapi Dengan Doanya Anak Kudu Mas Bucu Itu Dapat Kerjaan Yang Bagus Gocinya Bisa Untuk Membuat Rumah Secantik Ini Jadi Pokoknya Semangat Yang Mempunyai Rumah Semangat Aku Mau Pindah Ke Sini Ini Aku Nyuci Tadi Malam Aku Nyuci Banyak Tapi Tidak Aku Lap Langsung Aku Masuk Ke Kabin Ini Tidak Semua Bersih Tapi Aku Taruh Situ Soalnya Aku Capek Tadi Malam Aku Capek Oke Sekarang Kita Rebus Kita Rebus Semua Kita Tunggu Sampai Empuk Lalu Kita Ulek Pakai Uleken Ku Uleken Uleken Yang Sangat Cantik Ini Oke Dek Jangan Kemana Mana Terus Sama Kita Di Jangan Keluarga Wurtengih Akhirnya Jadi Kita Punya Kipas Angin Yang Berisik Karena Maklum Minta Diganti Sebenarnya Kita Punya Yang Baru Tapi Yang Baru Di Kamarnya Anak Wedok Oke Saatnya Icep Picet Capsu Telur Dadar Alani Karagua Dan Of course Sambual Oke Aku 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 Berdoa Dulu Nggak Itu Anak Wedok Juga Makan Kipas Anginku Terima Kasih Tuhan Kipas Anginku Jadi Tadi Airnya Pas 120 ML Terus Terus Apa Namanya Enak Rasa Tomate Tadi Itu Kita Campur Kita Tambah Tomat Wah Sedap Enak Jan Sip Uenak Tenang Sayang Apalagi Dimakan Pas Di Cuaca Nicaragua Kayak Gini Cuaca Neng Bluefield Jadi Kota Aku Ini Memang Kota Hujan Tapi Ya Kalau Hujan Mungkin Ya Nggak Tau Ya Kalau Sama Kayak Bandung Apa Nggak Karena Aku Nggak Pernah Tinggal Di Bandung Kalau Disini Itu Parah Warai Tenang Hujannya Buka Hujan Rintik Rintik Hujan Padai Hampir Setiap Hari Jauh Senang Buenak Sayang Ini Juga Bagus Karena Mie Ini Itu Tidak Mengandung Apa Pengawet Seperti Yang Itu Ya Karena Ini Buatan Rumah Jadi Yang Bikin Itu Harus Hari Ini Dijual Bisa Tahan Tapi Mungkin Sekitar Dua Tiga Hari Setelah Itu Ya Nggak Boleh Dipakai Dan Menu Ini Menu Ini Disukai Banget Sama Anak Anak Di Ini Ini Karena Gue Of course Senang Buanget Anak Anak Menun Ini Sayang Udah Dua Kali Aku Masak Buat Anak Wito Di Sekolah Untuk Anak Kuk Menak Tadi Tadi Dipikir Anak Wito Kita Bikin Telur Dadar Yang Pakai Wortel Pakai Kobes Itu Nggak Enak Nanti Enak 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 Ini Ini Selalu Seminggu Sekali Aku Bikin Itu Anak Sambil Mantep Terima kasih Untuk Hari Ini Pagi Ini Di Cuaca Yang Kayak Gini Mendung Kalian Wisnemeni Aku Sama Anak Wito Di Rumah Besok Senin Anak Wito Udah Mulai Berangkat Sekolah Besok Sending Sekolah Yang Lunes Go back To Class Enggak Enggak Katanya Dia Enggak Suka Oh Martes Enggak Lunas Lunes May Lunas Itu Hari Senin Jawes Terima kasih Masih Pedas Terima kasih Sekali Untuk Hari Ini Pokoknya Tetap Sehat Semangat Apapun Yang Sudah Tuhan Kasih Dan Sampai Ketemu Besok Terima kasih Adios Bilang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih